Penyebab dari perbuatan bid'ah adalah Yaitu bergantung kepada perkara-perkara subuhat Subuhat biasanya diambil dari selain dalil yang sahih dan yang yakin Seperti dalil-dalil dari akal, logika, perasaan Kemudian, ah masa ini keliru menurut saya Nah, perasaan ahibati, ahabizukumullah ta'ala Jadi, yang ketiga adalah bergantung kepada subuhat Subuhat ini merasa baik Subuhat dengan dalil lemah apalagi sampai palsu Seperti sholat khusus pada nisbu syahba Berdoa khusus di akhir malam Jumat pada bulan Rajab dan seterusnya Subuhat-subuhat yang dia bergantung padanya Baik itu karena pemikiran, perasaan, akal Ataupun hadith lemah, ataupun hadith palsu Menganggap ini baik Akhirnya dia mendapatkan subuhat Untuk melakukan perbuatan bid'ah Dan Imam Ibn Qa'im Al-Jawzi Rahimahullah mengatakan Tudufa'us subuhat bil-yaqin Perkara-perkara subuhat itu Dia ditolak dengan keyakinan Keyakinannya apa? Dari Al-Quran dan hadith Rasul S.A.W Dari Al-Quran dan hadith Rasul S.A.W Pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah SWT Contoh misalkan Ini kalau sudah penyebutan contoh Kadang-kadang ada sebagian yang alergi Ada sebagian yang alergi Contoh misalkan membangun kuburan Nah ini adalah bid'ah dalam agama Karena belum ada Petunjuk dari Rasul S.A.W Dan juga contoh dari para sahabat Nabi R.A Yang mereka membangun kuburan Bahkan yang ada sebaliknya Nah makanya dikembalikan kepada yang yakin Yakinnya apa? Dari Al-Quran atau dari hadith Rasul S.A.W yang sahih Yang ada sebaliknya Lima hari sebelum Rasul S.A.W meninggal Beliau mengingatkan umatnya Agar menjauhi dari membangun kuburan Sebagaimana dilakukan oleh kaum Yahudi Dan kaum Nasrani terhadap Nabi-Nabi dan orang-orang soleh mereka Nah ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah SWT Itu namanya bergantung kepada syubuhat Baik Dalilnya surat Ali Imran Ayat 7 Yang mana Allah berfirman Ada pun orang-orang yang di dalam hati mereka terdapat penyimpangan Mereka akan mengikuti apa yang samar-samar darinya Untuk mencari kekacauan Dan mencari penafsiran-penafsiran lain Dan tidak ada yang mengetahui penafsirannya Kecuali Allah Dan orang-orang yang Rasikun Rasikun artinya adalah Yang dalam ilmunya Mereka mengucapkan Kami telah beriman Seluruhnya berasal dari Rab kami Dan tidak ada yang mengingat itu Kecuali orang-orang yang berilmu Makanya Subuhatnya ditolak dengan cara Dikembalikan kepada yang yakin Yakinya yaitu Berasal dari Al-Quran Atau hadis Rasul Sallallahu alaihi wa sallam Terima kasih telah menonton!